sudah masuk musim hujan waktu yang tepat untuk bercocop tanam bagi pecinta tanaman disini ready segala macam jenis bibit tanaman buah insyaallah mantap kita bantu kirim-kirim sampai tempat tujuan informasi pemesanan informasi bibit dan pemesanan silahkan lihat di deskripsi video di bawah oke baik bercita tanaman ini pemeruningan ini proses pemeruningan persiapan untuk pembuahan persiapan untuk pembuahan tinggal kita kasih pupuknya untuk pembuahan oke batang-batangnya sudah siap batang produksinya sudah dipilih yang bagus daun-daun yang perlu dibuang dibuang gak usah ragu-ragu tapi jangan semua disisakan disisakan yang ujung untuk proses fotositesis ya untuk pemasakan seperti ini oke baik batang sekundernya batang tesier nanti batang-batang produksi disiapkan untuk proses pembungaan pembuahan proses generatifnya oke jadi setelah ini kita lakukan pembuangan menggunakan TS dan KCL nah tes pupuk TSP TSP36 atau TS digunakan untuk membicu bunga dan KCL untuk memperbaiki perakaran dan batang-batang dan nanti untuk pembuahan nanti perbandingannya 2 TSP 1 KCL 2 TSP 1 KCL jadi ini sudah kita panen kemarin jadi jadi waktu pembungkusan seperti ini waktu buah lumayan besar buah membesar kita bungkus nah dan sudah panen setelah panen kita lakukan pemupukan NPK pemupukan NPK setelah itu kita pruning seperti ini kita pruning seperti ini ya coba kita lihat ya jadi kita pruning kita pangkas tunas-tunas air dan tunas-tunas yang tidak diperlukan dan daun-daun daun-daun yang berada di batang-batang tua batang tua itu batang yang itu sudah coklat seperti ini sudah bisa untuk ditopangi buah jadi kita buang daunnya jadi tidak terlalu lebat biasanya kalau habis panen kemudian dipupuk kemudian muncul tunas-tunas baru nah kita buang tunas-tunas baru jangan dibiarkan jadi kalau tanaman itu terlalu rimbun jadi matahari tidak bisa masuk ke batang-batang produksi sehingga produksinya terhambat nah ini kita mudahkan cahaya masuk dengan cara kita potong tunas-tunas yang tidak diperlukan dan kita buang daun-daun yang berada di batang tua ya nah setelah itu kita lakukan pemupukan baga TSB dan KCL melingkar ya nah ini urut-urutannya ketika sudah panen kita perbaiki dengan NPK setelah itu kita pangkas seperti ini kita pangkas keseluruhan jadi menjelang jadi persiapan menjelang pembuahan atau fase generatifnya kita pumpukan dengan TSB KCL jadi satu bulan sekali TSB KCL satu bulan sekali pemupukan berikutnya kita pakai NPK kemudian berikutnya lagi TSB KCL nanti insyaallah 2-3 bulan sudah sudah muncul bunga di tempat-tempat atau batang-batang produksi jadi ini ini yang bekas-bekas daun daun yang berada di batang tua ini atau tunas-tunas air kita buangin nanti ditempati buah insyaallah nanti ini ditempati buah jadi buahnya bisa maksimal bisa banyak nanti nanti kalau seandainya buahnya banyak sekali kita sortir oke seperti ini nanti kerangkanya seperti ini oke nanti kita bersihkan sisa-sisa daun dan cabang-cabang yang tidak diperlukan nanti dibersihkan nanti pemupukan melingkar melingkar jangan dipangkal tapi di kurang lebih setengah meter dari pangkal ya pemupukannya seperti itu jadi melingkar rotasi pemupukannya satu bulan sekali bisa dua bulan sekali bisa oke baik terima kasih banyak terima kasih Terima kasih.